Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore kita akan lihat bagaimana nantinya Bu Dewi yang akan memberikan pilihan kepada Bu Nadia Apakah Bu Nadia mau melindungi Shiva atau Alina Ya tentunya ini akan menjadi pilihan yang sangat sulit ya kawan-kawan untuk Bu Nadia Lalu apakah nantinya Bu Nadia akan berhasil untuk melindungi kedua anaknya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Bu Nadia telah terang-terangan menantang Bu Dewi Ya Bu Nadia datang ke kantor Bu Dewi dan mengembalikan batu yang Bu Dewi lemparkan ke rumah Shiva Bu Nadia mengatakan kepada Bu Dewi agar Dewi tidak mengganggu anaknya Shiva Ya saat itu Nadia juga mengatakan meskipun Shiva adalah anak dari Pak Rahmat Namun saat ini Bu Nadia adalah istri Pak Rahmat sehingga Shiva pun menjadi anaknya Nah dia akan tetap melindungi Shiva bagaimanapun caranya Tantangan ini membuat Bu Dewi pun semakin terpacu ya kawan-kawan Bu Dewi tentunya tidak takut dengan ketakan dari Bu Nadia Meskipun begitu Bu Dewi juga harus mempersiapkan langkah-langkah yang serius untuk melawan Bu Nadia Setelah Bu Nadia datang ke kantor Bu Dewi Saat itu Bu Dewi pun langsung menelpon Rehan ya kawan-kawan untuk berhati-hati Ya Andre yang saat ini sedang menyamar sebagai Rehan di rumah Bu Nadia Tentunya tahu betul bahwa Bu Nadia memiliki dua orang anak Yaitu Alina anak kandungnya dan juga Shiva anak dirinya ya kawan-kawan Oleh karena hal itu ini akan digunakan oleh Bu Dewi sebagai ancaman kepada Bu Nadia ya kawan-kawan Ya tentunya Bu Nadia tidak bisa melindungi dua orang sekaligus Yang memang mereka berada di tempat yang berbeda ya kawan-kawan Tentunya ini akan sangat sulit bagi Bu Nadia Menyadari adanya peluang ini Bu Dewi pun langsung mengirim surat kepada Bu Nadia Ya saat itu Bu Nadia pun membaca surat dari Bu Dewi yang berisi tentang ancaman Apakah Bu Nadia bisa melindungi dua orang anaknya Shiva atau Alina Yang mana yang akan Bu Nadia lindungi Karena Bu Nadia tidak akan bisa melindungi keduanya Bu Nadia pun hanya tersenyum Dan tidak takut dengan tantangan dari Bu Dewi ya kawan-kawan Bahkan Bu Nadia kini benar-benar siap untuk melawan Bu Dewi Sekuat tenaga Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu di sisi lain Ilham bersama dengan Alina Terus menerus dibuntuti oleh anak buah Bu Dewi ya kawan-kawan Saat ini Ilham dan Alina sedang berantem Karena Alina berpikir bahwa Ilham mau untuk mengikuti saran dari kedua orang tuanya Untuk menikah lagi Namun yang sebenarnya terjadi adalah Ilham benar-benar menolak tentang perjodohan itu Ilham berusaha untuk meyakinkan Alina Namun Alina masih saja tidak mau dekat-dekat dengan Ilham Oleh karena hal itu Ilham membawa Alina ke sebuah restoran ya kawan-kawan Di sana Ilham berbicara dari hati ke hati dengan Alina Dan pada akhirnya Alina pun luluh ya kawan-kawan Kemudian mereka pun berbalukan Namun momen-momen yang indah itu Ternyata adalah momen yang sekaligus sangat membahayakan Bagi Alina ya kawan-kawan Karena Alina dan juga Ilham terus menerus dibuntuti oleh anak buah Bu Dewi Yang setiap saat mengupdate Tentang berita-berita terbaru Tentang Alina dan juga Ilham Yang kemudian dikirimkan kepada Bu Dewi Bu Dewi pun mengirimkan foto dan juga video kepada Bu Nadia Dan berkata Apakah kamu bisa melindungi anak kamu yang satu ini Ya Alina sedang menjadi target dari Bu Dewi ya kawan-kawan Tentunya ini akan menjadi pertarungan yang seru ya kawan-kawan Dimana nantinya Bu Nadia harus melindungi Shiva dan juga Alina Meski kini mereka sudah memiliki suami Namun menurut Bu Nadia pengalaman Dhafri dan juga Ilham dalam hal-hal seperti ini Itu masih cukup kurang Ya mungkin jika untuk melindungi Alina dari serangan bodyguard-bodyguardnya Bu Dewi Dhafri dan juga Ilham masih mampu untuk mengatasi itu semua Namun Untuk melindungi Alina dan juga Shiva Dari serangan-serangan yang tidak langsung Seperti halnya kecelakaan Yang terjadi pada Shiva dan juga Bu Indri Itu adalah tugas dari Bu Nadia ya kawan-kawan Dimana Bu Nadia pasti akan selalu memantau Dan juga memperhatikan gerak kerik dari Bu Dewi Wah 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 Bakalan seru banget ya kawan-kawan Pertarungan antara Bu Dewi dan juga Bu Nadia Semoga saja kali ini Bu Nadia yang sedang berjalan Di jalan yang benar Semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT Dan mampu untuk melindungi kedua anaknya Yaitu Shiva dan juga Alina Agar keluarga Bu Nadia bisa kembali utuh Dan bahagia Tanpa adanya gangguan dari keluarga lain ya kawan-kawan Nah makin seru kan Makanya jangan sampai kelewatan nih Untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan taing setiap hari pukul 16.40 Hanya di SJTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari Cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati